Di dalam hadisnya tidak disebutkan nama orangnya, tapi cukup saja wakil kepala keluarganya. Jadi misalkan pasap umar tuh istrinya, putra putrinya, usah disebutkan satu persatu. Dan itu tidak menjadi syarat sahnya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah disembeli, selesai, kita membaca Allahumma taqobal min, boleh. Tapi jangan dirinci satu persatu. Sabkumar, Uwis, Eka, Iman, Kapi, Dipapai, Lila, Atu. Sementara yang disembeli, banyak. Nah, ini disambungkan, Ustaz Puntanya, Pak Awad. Di kita masih ada anggapan, katanya sebelum menyembeli juga takbiran. Saya masih ingat waktu kecil itu SD. Dan di komunitas yang katakan ngakunya Quran Sunnah. Takbir dulu, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan, ada yang begitu. Nah, itu ternyata, gak ada dalil seperti itu. Takbiran. Yang takbiran itu, yang menyembelinya. Makanya bagi Bapak dan Ibu, apabila jadi jami kurban, kemudian menyewa jagal. Jagal. Itu jaganya harus beritahu. Di sini jagaannya belum Quran Sunnah. Pak, baca Bismillah ya Pak. Jangan begini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gitu. Kalau soal teknis, penyembeli, jaga lebih tahu kan? Tapi dalam urusan ibadahnya, jaga tidak lebih tahu daripada jami kurbannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.